Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di MM Hidayatuna Mari mendengar Hidayatuna Selama 4 menit ke depan, Irma akan menemani kamu di MM Hidayatuna Dalam episode kali ini, saya akan membacakan salah satu artikel dari website hidayatuna.com yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sukri dengan judul tulisan pentingnya berpikir positif Setiap waktu, kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik positif maupun negatif Misalnya, selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini Namun, berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani Sebab, apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif Begitupun sebaliknya Jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya juga akan positif Menurut Ibn Khayyim Al-Jawzi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif Berpikir positif mampu mengarahkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif Bahkan, berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimis seseorang dan menuntunnya untuk bertindak, bukan hanya bersifat angan-angan Ibn Khayyim juga menilai jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa tindakan Berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif Contohnya adalah seseorang yang memiliki sebidang tanah Dan ia berharap agar tanah tersebut menghasilkan sesuatu Namun, ia tidak menanam apa-apa dalam tanah tersebut Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah Tanpa berusaha dengan semestinya Bagaimana bisa, ia tidak menanam apapun tapi berharap untuk memetik hasilnya Artinya, dalam berpikir positif harus diimbangi dengan berpikir realistis Husnuzon Dalam Islam, berpikir positif biasa disebut sebagai husnuzon atau berbaik sangka Islam juga sangat menekankan supaya seseorang memiliki sifat husnuzon Sebab husnuzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia Husnuzon atau berpikir positif mampu mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW Ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama Wahyu diturunkan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua kafilah itu Namun yang terjadi adalah mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah Bahkan melumuri wajah beliau Rasulullah SAW dengan pasir Tidak lama kemudian malaikat datang ke hadapan Rasulullah kemudian berkata Wahai Muhammad, sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah Agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya Selanjutnya Rasulullah mengangkat tangan seraya berdoa Namun doa yang beliau ucapkan bukanlah doa kutukan Melainkan doa yang memohonkan maaf dan harapan baik dari mereka yang telah menyakiti Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku Sesungguhnya mereka tidak tahu Ya Allah, tolonglah aku agar mereka bisa menyambut ajakan untuk taat kepadamu Dari situ kita belajar bahwa Rasulullah selalu berbaik sangka Meskipun dalam keadaan yang tersakiti Lantas apa yang terjadi? Orang-orang yang awalnya menyakiti beliau berangsur-angsur memeluk Islam Bahkan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah Air tuba dibalas dengan air susu Dalam Al-Quran juga dijelaskan perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 34 Yang artinya dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu Dan dia akan seperti teman yang setia Dari ayat tersebut dapat kita petik hikmah bahwa Allah SWT memerintahkan orang beriman Untuk selalu bersikap sabar ketika marah Menjadi orang yang pemaaf meskipun disakiti Dan selalu mengupayakan diri untuk bisa berpikir positif dalam setiap keadaan Dengan berpikir positif setidaknya bisa menjadikan hidup kita akan lebih tenang Kalau kamu suka mendengar Hidayah Tuna Jangan lupa like, komen, dan share Semoga jadi amal jari Yahya Dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan tema-tema menarik dari MM Hidayah Tuna lainnya Sampai jumpa di MM Hidayah Tuna edisi selanjutnya Tetap patuhi 3M dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh